Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel A4IMA Oke, jadi hari kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara mengatasi Lupa password di akun PLN Mobile Nah, jadi kalau kalian tidak tahu bagaimana cara mengatasi Lupa password atau lupa kata sandi di akun mobile kalian Nah, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke, nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu disini aplikasi PLN Mobile Teman-teman ya Nah, kita muka disini Kalau kalian sudah masuk ke tampilan login atau tampilan pendaftaran dari akun PLN Mobile Nah, kalian bisa langsung aja kalian klik disini masuk menggunakan metode lain teman-teman ya Nah, kita tungguin disini Nah, kemudian kalau kalian dulu daftarnya itu menggunakan akun Google Sama seperti saya Kalian tinggal klik aja disini masuk dengan email teman-teman ya Nah, setelah itu tinggal klik aja disini lupa password Nah, kemudian disini tinggal kalian masukin aja email yang dulu pernah kalian daftarkan Atau yang terhubung dengan akun PLN Mobile teman-teman ya Nah, langsung aja kita tambahkan tinggal kita klik aja kirim disini Kita klik OK Nah, tinggal kita cek aja teman-teman ya Gmail dari Nah, ini dia atau PLN Mobile Tinggal kita klik teman-teman ya Nah, kemudian disini kalian bisa lihat Use this activation code to restore your password Atau kalian juga bisa mengklik link yang ada disini teman-teman ya Kalian klik aja disini Nah, kemudian tinggal kalian pilih aja Kalian tuh pengen pakai browser apa teman-teman ya Bebas Kalau saya sih pengen pakai Google Chrome teman-teman ya Tinggal saya klik aja disini Nah, kemudian disini ada code aktifasinya sudah muncul Nah, kemudian tinggal kalian masukin aja disini ke atasan di baru kalian teman-teman ya Nah, kalian masukin aja disini Nah, disini saya mau masukin dulu teman-teman ya ke atasan di baru saya Nah, kalau kalian masukin ke atasan di baru kalian Langsung aja kalian klik disini simpan teman-teman ya Nah, ke atasan di berhasil diperbarui Nah, klik disini untuk kembali ke aplikasi PLN Mobile Tinggal kita klik Nah, kemudian tinggal kalian masukin aja disini email dan juga password Dan ini password baru teman-teman ya Bukan password lama kalian Jadi password lama kalian itu sudah tidak berguna lagi Jadi kalau kalian pengen login ke akun PLN Mobile kalian Kalian harus menggunakan password baru kalian teman-teman ya Nah, jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih pinggung kalian beli komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman, teman-teman Kita jumpa di tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat Dan seperti biasa nih teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye See you on next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe